...dan panjang BIPI Kementerian Agama telah menyempakati bahwa BIPI tahun 1443 IJ atau tahun 2022 Masih harus berubahnya persiapan sederhana mata. Pada malam kali ini, panjang Komisi 8 DPR RI bersama panjang BIPI Kementerian Agama Indonesia telah selesai melakukan pembahasan BIPI sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dan pada malam kali ini pula adalah segera disahkan dan ditandatangani oleh Komisi 8 DPR RI dan Menteri Agama Republik Indonesia. BIPI rata-rata per jaman tahun 1443 IJ atau tahun 2022 Masih sebesar atau disetujui sebesar Rp81.741.000.000 karena efisiensi dan sumber lain yang sah atau sering disebut dengan indirekos, pokasional penyelenggaraan BIPI Kementerian Agama Republik Indonesia. Kami telah menyepakati tahun 1443 IJ atau tahun 2022 Masih, BIPI akan ditetapkan dalam latak uang rupiah, sama seperti BIPI pada tahun 1441 IJ atau 2019 Masih yang lalu. Meskipun kita sama-sama mahkum bahwa sebagian besar biaya operasional haji dibayarkan dalam latak uang asing, yaitu Saudi Arabian Riau. Selanjutnya, untuk menjelaskan mengenai kesalahan RIR biaya operasional penyelenggaraan haji tahun 1443 IJ 2022 Masih, berikut ilustrasi dan rencana kesalahan RIR biaya operasional penyelenggaraan haji tahun 1443 IJ 2022 Masih, sebelum nanti kita seakan bersama. Besaran rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BIPIH tahun 1443 IJ 2022 Masih, perjamahan sebesar Rp. 81.747.844,04.040. Terdiri dari BIPIH rata-rata sebesar Rp. 39.886.009. Penggunaan nilai manfaat sebesar Rp. 41.053.216,24 dan biaya protokol kesehatan sebesar Rp. 808.618,8. Dengan kondisi tersebut di atas, maka penggunaan dana nilai manfaat keuangan haji secara keseluruhan sebesar Rp. 4.228.422.095.519,71. Kebijakan pemanfaatan hasil pengumuman dana haji untuk menopang sebagian biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji menjadi solusi dalam menekan besaran BIPIH yang dibayar langsung oleh jama haji. Namun demikian, penggunaan dana nilai manfaat setoran BIPIH, dana efesiensi operasional haji, dan sumber lain yang sah tersebut harus dilakukan secara arif, rasional, efektif, dan tentu saja efisien. Pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI yang kami berhenti, Pada prinsipnya, kami menyetujui hasil pembahasan penyelenggaraan kerja BIPIH untuk dapat pisahkan menjadi BIPIH tahun 1443 Ejelah 2022 Masai. Dinamika yang terjadi selama proses pembahasan dengan perbedaan pendapat di antara kita merupakan cerminan dari wujud demokrasi, sekaligus menunjukkan betapa besar keinginan dan harapan kita untuk senantiasa berupaya meningkatkan pelayanan kepada jama haji. Komitmen untuk terus memperjuangkan peningkatan pelayanan kepada jama haji ini, semoga dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan di masa-masa yang akan datang. Demikian, Bapak-Ibu yang menghormati sambutan yang bisa kami sampaikan, dan atas dukungan serta persepujuan dan kerjasama unsur pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI dan pemerintah, kami mengucapkan banyak terima kasih. Akhirnya, kami berantang saat dan udara pada kumumnya. Amin. Terima kasih. 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 Terima kasih.